Yang simontong hijau, yang itu sakit karena gosong daun, alhamdulillah ya. Setelah saya melakukan penaburan dolomit, tidak ada lagi ya bercak daunnya. Kemudian ini saya pruning sengaja. Dan nampak batang utamanya kekar, kuat. Dia sudah sembuh dari sakit, karena saya langsung tangani perawatannya, alhamdulillah dia sehat kembali. Seperti ini sahabat, kita lihat yang lainnya. Dan ini juga ya, segitu hari terserang dengan penyakit gosong daun, semua sangkingnya, alhamdulillah sehat sahabat ya. Tidak ada tanda-tanda lagi untuk gosong daunnya, sehingga saya melakukan pembersihan gulma, pengemburan, serta pemukukan, dan melakukan insektisida sekaligus untuk menghalau hamama belalang yang dalam hamama kutub putih atau kutub kuret. Terima kasih, silakan simak terus videonya sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi di video saya, Rudian Putra. Di sini saya lagi diberada di kebun durian. Di mana kebun durian ini, atau tanaman durian di sini, itu hari yang saya melakukan dengan pupuk katorganik, ya alhamdulillah. Nampak hijau, subur ya sahabatnya seperti ini. Bisa sahabat lihat. Dan yang lainnya juga, seperti ini, selalu terus terhubung, tidak berhenti, ini ya, apa namanya, kewujudan dan selalu tumbuh signifikan. Dan yang satunya lagi juga ini, yang itu hari saya tanam, sama ya, seusianya ya, pas saya tanam satu tahun, seperti ini, kelihatannya, ini untuk kari atas matahari, cepat sekali besarnya, dan dahan-dahannya juga. Memang ciri khas matahari ini, tidak terpimbun sahabatnya. Tapi dia pertumbuhannya, tidak seberapa ribet. Beda dengan musangking ya, musangking harus, terus melakukan perawatan yang usah. Saya kontrol yang lainnya sahabat. Nah, seperti ini, kesanannya, belum saya bersihkan pupuknya. Ini contohnya ya, bagus juga pertumbuhannya. Dan kumpul-kumpul bersihkan disini pun, masih belum saya bersihkan, karena memang masih hujan ya. Ini pun terus kerubus, dan ini untuk semontong. Terus kerubus sahabat, bisa dilihat. Seperti ini. Setelah saya satu bulan, melakukan pupukan dengan pupuk organik ya, organik, dan dalam dulu dia terus terubus. Itu hari saya tanam sebegini ya, batang utamanya, kecil sekali macam lidi. Dan dalam dulu sekarang, besarnya mintabun dan kekar juga. Seperti ini. Dan ini untuk D24, nampak sehat juga sahabat, bisa dilihat. Ini harus dibentuk kemari ya, dahannya. Supaya dia tidak, terus naik lari ke atas dahan ini. Dan dibiarkan aja, dahan utamanya ini, yang melanjutkan ya. Jadi ini, mau saya bentuk tarik seperti ini ya, sahabat. Dan ini juga mau saya tarik. Ini petai sahabat. Ah, ini dia sudut hitam. Ya, itu hari sudah saya pruning tipis-tipis. Dan ini, jerami ya, jerami yang itu hari. Saya kebar di sini. Alhamdulillah tidak ada masalah sama sekali ya. Bisa dilihat. Sehat. Ini juga. Ini saya belum melakukan penyemprotan, sengaja. Ini hultur apa? Insentif sesujiannya, terlalu jelas ya. tidak mudah gampang, mudah luntur ya. Kalau musim marau, atau ada-ada panas ya. Kalau musim terpapai penyemprotannya, selama dia belum sehat ya, terus kita semprot ya. Akan penyemprotan daun, penyemprotan bisoksida, sekaligus penyemprotan untuk perongsong daunnya sekayat ya. Seperti ganda sede. Itu yang saya mau dicapurkan ya, untuk bisoksidanya. Ini untuk curian semprot hijau. Memang ini dihantam belalang, jadi harus segera kita rawat ya. kita tangani. Seperti ini nih ciri-cirinya. Tidak masalah, yang penting dia tidak jamur ya. Kalau jamur, berbahaya. Jadi ini nampak terus ya, terus terubus. Seperti ini. Ini kondisinya, memang masih belum saya pupuk lagi. Oke, sahabat, mungkin hanya sampai disini aja dulu untuk review tanaman durian saya yang itu hari saya melakukan pengupukan dengan cukup organik. Kalau memang di bawah dua minggu atau baru dua minggu ya belum terlalu begitu diserap konsentralnya. Sama akar durian 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 hitamnya, kita makan masih proses ya. Masih proses kecuali sudah satu, dua, atau tiga bulan. Jadi dilihat perkembangannya dan hasilnya daripada pupuk organik ya. Atau organik dari petro maupun organik dari walet kelelawar yang sudah terpermentasi. Oke, sahabat, jumpa lagi ya di video saya berikutnya dan silakan like, komen, share, dan subscribe bagi yang belum like, komen, share, dan subscribe-nya silakan dan jika ini bermanfaat terus tolong ikuti ya sahabat. Dan mudah-mudahan kita bisa sharing terus tentang tanaman dan terutama sesama tanipemula jika ada lahan kosong segeralah diproduktifkan agar ada benar-benar manfaatnya ya sahabat. Dan untuk investasi juga buat kita semua. Terima kasih dan air kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum